Berikan tepuk tangan kalian, let's go menuju Karada Land of Town. Wow, approach yang berbeda. Line up juga yang berbeda dari segi hero pool yang dibawakan oleh Onyx bersama dengan Geek Farm. Tentunya mereka tidak perlu peka dengan minimap yang mungkin kita ngeliat di game pertama celah yang dimaksimalkan oleh cewek, tapi Baloi tentunya masih akan cukup mengganggu dan Keyboy menjawab hal tersebut dengan poke damage yang tidak berhenti juga. Namun pergerakan dari aboy di sini yang masih menjadi misteri untuk pemain-memain dari Onyx. Apalagi Sans yang akan lebih berfokus untuk menggunakan IMU-nya ke arah Netherrealm dari seorang aboy. Empat quantum charge adalah gerakan agar Onyx bisa melakukan chasing ke depan dan juga escape ke belakang ketika nanti melakukan team fight. Dan ini dia gerakan dari Sans yang membawa Wilderness Blessing. Agar nanti gerakan rotasinya di area river dan jungle bisa lebih benar-benar cepat. Mau main tabrak ah dari Onyx. Ya bisa jadi karena dia deh tadi kita lihat aboy terlalu bermain dengan defensive. Di arah belakang gak kesampan tapi Nihil tidak boleh terlalu offside seperti ini. Retribution didapatkan oleh soran Nihil tapi dia bakal coba dikanyang, bakal coba ditangkap. Dan untungnya masih ada aboy yang berhasil melakukan coverisasi yang dengan sangat baik. Kairi lagi dan lagi tercuri dari segi orange buffnya Momo Char. Ya tidak ada orange buff untuk Kairi kali ini. Sementara perebutan turtle objektif ini akan menjadi satu hal yang penting untuk Onyx. Melihat adanya aboy juga yang memang belum memiliki netherramp. Tapi Kairi akan sedikit tertahan dari segi levelingnya. Lagi dan lagi level 3 untuk Kairi. Dan bahkan untuk ceweknya itu sendiri yang harus mau tidak menggunakan flicker. Di momentum yang sangat-sangat krusial. Dan aboy yang dalam keadaan low HP walaupun lagi dan lagi Onyx berada dalam under condition. Kairi level 3. Tapi set up menuju karakter-tartlenya. Onyx mengincar pemain-pemain lain dari Geek Farm agar tidak hadir di set up tersebut. Bakal lihat Baloisky bakal dipoking asal-asalan. Kenapa? Karena ketika Baloisky harus pulang. Dan bahkan sus, oh my god. Dino Red terlalu terburu-buru atau tidak. Tapi yang pasti ini penyelamatkan dirinya. Dan bahkan di rumah sana flicker selalu dipelarkan. Booster lalu sakit. Harap sekali dari Onyx. Mereka mencoba untuk melakukan regroup. Dan bahkan dipaksa dengan render element dari Apoi. Ini selesai kadang sangat cepat. Belum ada Brawl Award. Lalu lagi dan lagi. Retribution dari Kairi masih menyelamatkan. Hari dari Onyx. Tapi di balik itu semua. Sans membuat pertarungan di armatuk lane. Jadi lebih adil. Dua untuk dua. Ya tapi sepertinya kerugian karena memang Kairi tumbang disini. Dengan adilas Insanity yang dibuka oleh seorang Luke. Memang Sans gak punya Netherrealm. Apoi masih memiliki chance tersebut. Karena tentunya meskipun dia berada di posisi yang cukup low. Dia masih punya satu jaminan. Untuk mempertahankan pemain-main dari Geek Farm di area objektif Turtleland. Dan jatuhnya jadi menyamakan kedudukan untuk cewek. Karena dia kena pressure di early game di arah top lane. Tapi untuk Turtle tadi. Benar-benar bisa terjawab. EXP nya pun sama untuk sekarang. Forman rotation dari Geek Farm. Karena top lane sepertinya agak sedikit beresiko. Oh lihat. Oh where are you going Baloy. Meanwhile di arah bottom lane. Klasnya mendapatkan satu poin kill kembali. Dua poin kelas diterapankan. CC dari Geek Farm. Mereka kehilangan dua poin kill. Meanwhile Marki gagal ditangkap dengan adanya. Onward. Dan Baloisky. Dia benar-benar dihantam langsung oleh mantan bunggawa jangglernya sendiri. Betul sekali. Kak Iri yang tidak akan melepaskan pandangannya dari Baloy disini. Sementara kalau kita memang melihat ada pertukaran satu untuk satu di bagian EXP lane tadi. Tapi yang pastinya juga. Kalau kita memang melihat pergerakan Kiboy yang sudah mulai agresif ke area bawah. Oh oh tapi dia final ward telah dikeluarkan. Cewek mencoba menyelamatkan dengan adanya. Baloy. Mencoba mendapatkan satu poin kill dari Baloy. Sekalipun gak berhasil. Memang The Power of Vixia masih membutuhkan item. Tapi Marki terlalu offline. Mencoba untuk mundur ke arah belakang. Makin Valoisky menyelamatkan the best thing yang bisa dilakukan. Hanya ada all healing disana Momochan. Tapi But. Kali ini bakal coba di press on nya dari keberadaan dari Nile. Oke nampaknya nangul disana. Berasa menutup But. Abis strike ya for nothing. Kairi juga mundur karena tidak boleh terlalu terburu-buru. Terlalu sakit dan diberikan. Energy eruption. Masih belum ada stuck di tangan Kairi. Lihat atas kepalanya. Tidak ada stuck sama sekali untuk appraise ward. Profesor Dekomomo-chan. Hanya untuk penyimpan saja. Pressure one untuk di neck team fight kali ini. Sementara Luke. Kita coba dipukul mundur. Effect Terrified dari Suns kali ini. Memang tidak bisa untuk menumbangkan Luke. Tapi at least. Onyx mereka tidak akan terlalu memaksakan untuk melakukan kontes di area turtle nya. Sehingga melepaskan turtle yang kedua. Untuk Geek Farm. Ya klasik Onyx. Mereka kalau tidak dapat objektif. Mereka tidak akan memaksakan hal tersebut. Dan kali ini kita bisa melihat Geek Farm yang mendapatkan objektif. Namun. Perlu diingat juga. Kalau Onyx masih benar-benar lead dari segi poin secara objektif play nya. Dan bahkan. Oh mereka memaksa cara belakang. Bahkan Aboi. Dengan masih ada abim strike dan juga purify disana. Membuat Kairi mengurungkan niatnya. Masalahnya sekarang Baloi benar-benar mengganggu banget. Dari segi mini stun yang dimiliki oleh Baloisky. Plus dengan juga tarik ulur yang dilakukan oleh Aboi. Tapi Aboi efek terifat memang konek berkali-kali ke rasa rangsat. Tapi but. Oh. Dia cuma mau memaksa. Dia cuma mount and rev. Dan bakal bonify game ini. Seluruh utility Aboi telah keluar. Membuat para pasukan dari Geek Farm. Mereka mendapatkan kerugian dari segi utility. Memang tidak ada point kill. Tapi mereka mencoba untuk membalaskannya dengan ada turret di bottom lane. Profesor juga memocat. Ya look disini ya. Dengan Last Insanity rasanya cukup perlu dipwaspadai juga sih oleh Onyx. Karena kita melihat berkali-kali look mengeluarkan Last Insanity di waktu yang begitu tepat. Mencoba menjadi eksekutor untuk Geek Farm sendiri. Sehingga pemain-pemain yang sebenarnya masih bisa survive mundur ke arah belakang. Ditangkap oleh seorang Luke. Tapi kali ini pergerakan agresif dibawakan oleh Keyboy. Di area atas hanya memberikan space ke arah seorang cewek. Oke ternyata. Capringa terada sosok dari seorang sas. Dengan anda yang terlalu dikuatkan. Terperangkap dan pun barat. Dikuatkan oleh cewek. Langkah suaringan. Berhasil menampakkan 2 point kill. Niall where are we going? Masih nyaman dipaksa. Cewek is coming up. Upress swordnya. The Last Insanity. Dua bebek. Berhasil menghilangkan Kairi depan sana. Dan juga 2 point kill dari Marky. The Secret Weapon is coming. Marky kali ini benar-benar menghantam dari sisi gold lead. Dan membalikkan keadaan keuntungan 700 gold difference. Dan lagi-lagi timing dari Last Insanity, Profesor KB. Yang tidak diduga oleh Onyx sendiri. Karena memang Apreciate World yang dibuka oleh Kairi. Emang berusaha untuk menumbangkan pemain-main Geek Farm di area atas tadinya. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana posisi dari Marky. Yang tidak tersendur sama sekali. Plus Tartle sebagai bonusnya. 2000 gold. Langsung leading jauh banget. Niall sekarang bahkan ingin melakukan Invade. Karajangga 5 lawan 5 Invade pun bisa terjadi. Oke bakal coba dipaksa. Menurutnya karabu. Terus ada full barat. Demesinya tidak bisa dipendung. Berhasil mendapatkan Malonjki. Tapi pasangan netherramp. Aboi tertangkap di depan sana. Tidak ada perebaik gaming lagi dan hilang. Di balikan keadaan yang tadi sempat unggul mereka. Berhasil kehilangan 2 point kill yang membuat. 2000 gold udah dibayar 700 perak. Cicil dikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Lama-lama menjadi bukit. Dan bahkan kita melihat Aboi yang tidak punya netherramp. Tidak punya purify. Membuat dia tentunya bisa terjebak di area sisi yang dimiliki oleh Onyx. Efek tone memang konek. Efek terifat apalagi dari seorang Sans. Membuat cewek yang sudah membuka full barats. Ini bisa mengejar searah seorang Aboi. Ini tambah ini kayaknya bakal hanya ada satu viraga armor yang pecah. Kembali ke arah top lane. Teritorial teamfight dari Onyx bagus banget. Dan itu menandakan kalau Onyx harusnya bakal melakukan teamfight secara tidak langsung di area yang sempit. Semakin sempit areanya semakin banyak sisi power yang bisa konek dari Onyx. Dan ini dia Nail yang sendirian. Tidak punya cover sama sekali. Oke disambil begitu saja. Masih ada onward bersama dengan Aboi terlalu jauh. Nail gak bakal bisa dipenung lagi. Dan bisa diselamatkan dan harus dikobarkan dan ikhlas. Tapi di area full lane. Marky mencoba menukarin dengan ada sosok turret. Dan para pasukan dari Onyx tidak melihat akan hal itu. Yang akhirnya membuat mereka kali ini kehilangan turret yang didapatkan oleh sosok Marky. The best thing menukar jungler mereka dengan inner turret. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan saat ini. Kompensasi yang bisa didapatkan dari Gigfarm adalah mencoba untuk melakukan split boost dari Marky disini. Ketika memang Marky masih unggul dari segi levelnya dibandingkan dengan cewek. Tapi ingat 4 assist yang membuat cewek tentunya mampu untuk mendapatkan beberapa item yang dibutuhkan. Dan bahkan sekarang sudah mulai mengejar dari segi leveling tidak akan terlalu jauh dari Marky. Dan dengan adanya minimap yang perlu diperhatikan dari Onyx sendiri. Ini membuat Gigfarm mereka sudah tidak bisa menjalankan 4 satunya. Kecuali memang Onyx akan memaksakan untuk melakukan teamfight di area objektif lordnya. Ya tapi untuk sekarang karena Marky sudah memiliki Dragon Spear. Nah itu. Satu lagi tambahan movement speed dan juga holy healing mungkin akan bisa menjadi jawaban dari teman-teman Gigfarm itu sendiri. Tapi perlu dicatat juga. Lini depan dari Gigfarm tidak kalah kuat. Mereka ada X-Borg dengan Viraga Armor. Immortality juga ready. Niall dengan tubuh besarnya disana. Durability yang sangat kuat. Ditambah dengan heal up dan juga bagaimana long term condition defied dari aboy. Fresh Sword yang telah keluar tapi tidak ada IP yang dilakukan dan hilang. No power of retribution. Gigfarm berhasil memukul mundur Onyx dan bahkan free lord for Gigfarm. Gigfarm tahu jawabannya. Tidak ada undur retribution tapi mereka akan mengadu osotnya. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Niall terlalu offside. Menunggirkan belakang. Marky soalnya ingat menunggirkan rasa stabil. Lihat cover from Gigfarm. Berhasil mendukung permainan Marky. Membalikkan kembali keadaan yang sudah diungguli oleh Gigfarm. Oh my god. Dari CW masih bertahan. Dan bakar di depan sana tidak ada pelvaran. Plastis Adity for Defensive. Oke. Tidak bisa memberikan damage. Dan bakar. Sas. Hampir saja melakukan 1 point kill tambahan. Balance game dari korban. Mereka masih mau lebih. Tidak dikasih pulang. Maunya digoyang. Niall. Kali ini akan coba dipaksa menjadi korban. Kekanasan Onyx. Lord. Hanya menjadi giveaway. Pertukaran 2 pemain untuk 3 kali ini. Dari Onyx memang kehilangan Lordnya. Tapi. Lihat Kyrie. Masih bisa untuk sedikit lagi buying time. Mencoba untuk melakukan clear cepat di area atasnya. Dan kalau kita ngelihat in game. Equipment by Dunia Games. Dari CW udah punya Demon Hunter Sword. Dan bahkan dia udah punya 1 buah ngeresengsat. Profesor Kapi. On the way juga menunjukkan win of nature. Kali ini. Yang aku lihat dari tadi ya. Onyx melakukan overextend team fight. Mereka tau persis. Kalo Geekfarm diajak team fight jangka panjang. Gak bakal punya durability lagi. Dari tambah dengan Netherrealm. Yang terlalu cepat tadi di poop up juga. Oleh Aboy. Membuka team fight secara tidak langsung di area Lord. Dan untuk sekarang Onyx paham betul. Gimana memancing. Agar team fight dari Geekfarm. Tidak bisa dalam keadaan jangka panjang. Marky yang ditargetkan ternyata. Geekfarm ini punya Rafaela loh. Itu yang ngebuat sebenarnya team fight grouping as a team ya. Dari Geekfarm ini kuat banget. Ketika dari posisi Kyrie memang terjebak. Tidak ada coveran. Dan Sans sebenarnya punya IMU ke arah Netherrealm. Tapi dia tau. Posisi dari pemain-main Onyx lainnya. Masih terbilang cukup jauh tadi. Ya dan ditambah satu hal sih yang paling penting. Boots. Dengan lagi dan lagi. Physical defense break. Yang selalu dia berikan. Ini membuat Niall sekalipun. Sudah pasti bisa ditumbangkan. Luke juga dengan Viraga Armournya. Gak bakal bisa bertahan dengan lama. Immortality sudah pecah dan alhasil. Untuk sekarang team fight jadi 50-50 lagi. Onyx yang tiba-tiba. Dan seketika mengembalikan gold dengan begitu cepatnya. 2500 gold. Yang saat ini hampir semuanya benar-benar jadi comeback. Tapi satu hal yang aku lihat. Memang kalau misalnya aku melihat target ke arah Marky. Itu mereka lebih ke arah. Melihat kalau Marky tau. Satu ini satu-satunya orang yang bisa dimakan dengan instant. Tapi Keyboy. Main aku ke arah Keyboy. Keyboy dia langsung sigap. Dia langsung cover dengan seluruh utility yang dimiliki. Dan akhirnya dari sosok Marky. Dia memang kebal terhadap fisikal. Tapi untuk dari magical yang dimiliki dari seorang Sans. Ini terlalu burst Profesor. Pomo Chan. Ini gak bisa dibendung sama Marky dengan ada item seperti ini. Bahkan win of nature aja dia belum punya. Dan itu yang sebenarnya diketahui oleh Keyboy. Dia cuma buka pasang badan. Biarin semua damage-nya masuk ke arah Keyboy. Dan ngebiarin Sans untuk memberikan damage magic dari area belakangnya. Selama Sans tidak tumbang tentunya Marky. Di sini masih bisa dibalaskan dengan damage yang dimiliki oleh seorang Sans. Tapi masalah utamanya adalah Sans selalu mencari aboy. Itu dia Be. Dengan IMU dia masih bisa lakukan satu routing fight. Dan tujuannya adalah untuk overextend. Dan ketika dia mencari hal tersebut celahnya dimaksimalkan oleh Marky Be. Ya masalah utamanya juga Kyrie kalau dari tadi yang kita lihat ya. Dia bener-bener mencoba untuk berusaha mengambil take over Lordnya. Karena mereka tahu Onyx kuncian di Lordnya bener-bener kuat. Dan mereka selalu memenangkan match up ketika ada Lord. Tapi kali ini dengan Geekvamp yang melakukan all-in terhadap Kyrie-nya. Mungkin bisa menjadi sebuah jawaban. Apakah bener-bener akan all-in? Karena posisi tiga pemain dari Onyx masih berada di area mid-nya. Sementara aboy dan juga Luke akan terus memberikan pokok damage ke arah Kyrie. Dan Lord akan di-reset begitu saja. Oke di-reset. Tapi Nyle masih mau lebih. Mundur ke arah belakang. Puking damage terjadi. Menuju ke arah Luke. Virang armornya tidak ada. Roll off the sanity. Akan coba dibaksa. Oppressornya membuat suara Luke flicker. Dan panggil di tempat sana out of the win. Marky. Terperangkap oleh Keyboy. Happy birthday. Dodo Royale dikeluarkan untuk mundur. Para pasukan dari Onyx membalas kembali dengan Dodo Royale yang dimiliki. Balai tertinggal bersama dengan Luka. Tidak ada jalan pula. Shout out terjadi. Tersisa dua player dan free Lord for team Onyx. Wah penculikan yang begitu manis dari Onyx dengan satu buah Onward. Dan juga Arshater menangkap target yang bener-bener tepat banget. Marky langsung hilang dari area pertempuran. Dan bahkan Onyx langsung memaksakan teamfight yang berkelanjutan Profesor KB. Ya tujuan dari flicker Keyboy yang mahal harganya. Menuju ke arah Marky. Marky nya bawa sprint. Bukan bawa purify sehingga tidak bisa menghilangkan efek CC yang begitu banyak dari Onyx. Free Lord di menit yang ke-14 kali ini. Tentunya bakal jadi Lord and Henge yang sangat menarik. Karena CW di belakang masih belum bisa disentuh. Full barrage nya ready. Flicker nya ready. Dan set up nya masih banyak. Keyboy masih bisa Arshater. Masih ada tahun juga dari Kyrie. Dan kita juga bisa melihat dari instant replay nya. Bagaimana cepatnya dengan full barrage. Stack yang begitu benar-benar membantu CW. Untuk menimbulkan damage yang sangat tinggi. Dan Ixia yang awalnya diregulasi 0%. Sudah mulai mendapatkan kepercayaan dari beberapa pemain gold laner nya. Gak cuma CW tapi juga CW. Dan Netherrealm dari seorang Sans. Ini timing nya benar-benar pas banget. Karena dia nunggu. Aboi menggunakan Netherrealm terlebih dahulu. Baru dibalasin karena mereka tahu. Kalau gak punya Netherrealm. Tentunya Aboi tidak bisa menyelamatkan hidup dari pemain-main Geek Farm. Malah Onyx yang akan bertahan di teamfight yang cukup lama. Di area orange buff tadi. Dan sekarang Lord sudah mulai bergerak masuk ke area mid base dari Geek Farm. Oke bakal coba dipasang berjugar base turret. Mereka tidak mau komit. Tapi mereka memilih untuk mendapatkan objektif dulu. Di top dan di area bottom mereka sudah terdorong. Jadi mereka akan membayang time. Supaya Geek Farm ini fokus karena Lord nya. Lordnya diselesaikan. Tapi Super Minion belum selesai. That's why mereka akan mendapatkan setelah tidak langsung. Marking di depan sana. Bull masih bisa diselamatkan. Apakah tidak langsung full barat stroke CW. Lassin Sanitinya di decoy. Berhasil mendapatkan Marking dan bakal CW. Kali ini masih coba untuk bertahan. Dengan ada Wind of Danger. San. Gila San. Wah. Dengan Winter Treasure mempunyai time. Agar bisa menyelesaikan dengan baik tugas para order. Dua game is real. Team fight yang terpisah. Dimana Luke berfokus terhadap CW. Tapi di sisi lain Sans. Benar-benar menghentikan pergerakan lini belakang. Dari tim Geek Farm Profesor KB. Yang tidak mengumum. Ya. Tujuan-tujuan dan...